bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial kemarin ada yang nanya printer dia kanon tetapi head hitamnya rusak yang masih bisa warna merahnya kalau tidak salah ya warna merahnya bisa warna lainnya juga rusak sedangkan dia butuh untuk nge print ketikan warna hitam mau beli dana lagi mepet terus yang ditanyakan apakah bisa warna merahnya itu diisi warna hitam saya jawab bisa ada caranya makanya saya ingin membuat tutorial caranya seperti apa jadi seandainya teman-teman memiliki printer katrid hitamnya sudah difonis rusak katrid warnanya juga rusak tapi masih ada satu warna yang bisa dipakai untuk nge print ketikan warna hitam otomatis kalau carter hitamnya rusak nge print warna hitam pun tidak bisa tetapi masih ada satu warna yang masih bisa masih normal dan bisa dimanfaatkan untuk nge print warna hitam oke saya pakai printer IP 1980 dan tutorial ini bisa dibakai untuk printer Canon seri lainnya ya kita coba nozzle check dulu kondisi headnya ya kita kita nozzle check kita lihat kondisi headnya warna apa yang masih normal di printer ini di printer ini yang masih normal adalah warna merah agak agak normal agak normal tapi masih bisa sedangkan warna biru sudah rusak karena warna biru yang pertama tidak keluar berarti rusak warna kuning pertama keluar yang kedua tidak keluar yang bisa dikatakan normal itu warna pertama keluar warna kedua normal sedangkan warna hitamnya ini sudah rusak patrit ini sudah rusak warna bisa dikatakan normal ketika warna pertama bagus full warna kedua full warna pertama bagus warna kedua full warna pertama bagus warna kedua full ini yang hitam nyambung semua kalau di kasus ini di printer ini warna hitamnya rusak ini sudah positif rusak tidak bisa dibenerin warna birunya rusak ini tapi warna merahnya masih lumayan bagus walaupun agak putus-putus tapi masih lumayan bagus yang ditanyakan ketika kita memiliki printer tersebut dan posisi katrit dua-duanya tidak normal sedangkan kita butuh untuk nge-print ya sangat mendesak mungkin buat skripsi atau buat laporan kerja sedangkan dana mepet karena katrit warna sekarang mahal 250 lebih untuk di perbulan ini ya sangat lumayan mahal ya bisa enggak kita manfaatkan ini ya head atau warna merah ini dengan diisi warna hitam oke kita buka pintar ya karena tadi yang lumayan bagus warna merah kita isi yang warna merah dengan warna hitam ya warna hitam biasanya kalau warna hitamnya belum tercampur dominan disini agak warna kecoklat-coklatan ya atau dibersihkan dulu warna merahnya dengan cara di headlin bisa coba sedot dulu ya ini disedot dulu kalau ada yang nanya itu ngedotnya pakai apa ini pakai tool kit buatan sendiri cara membuatnya video tutorial sudah ada silahkan dicari kalau bingung cara mencarinya lihat di akhir video ini ada cara mencari video saya dengan cepat sampai benar-benar yang warna merah jadi warna hitam atau di headlin di headlin nanti warna lama-lama warna hitam 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 kita sedot lagi sampai yang warna merah menjadi warna hitam kita coba sekarang terus kalau infus gimana kalau infusan berarti tinggal minda warna hitam ini dilepas dimasukkan ke warna merah ini pindah ke sini ini pindah ke sini kalau infusan jadi warna hitam infusan warna hitam ini dimasukkan warna merah ini berlaku untuk printer panun serilainya printer epson juga bisa sekarang kita coba kita nozzle cek lagi sampai benar-benar warna merahnya itu menjadi warna hitam karena kita isi dengan warna hitam ini masih ada merahnya kalau masih ada warna merahnya seperti ini belum hitam pekat nanti warnanya hasil printnya agak abu-abu sedangkan cara printnya supaya bisa warna hitam agar hasil printnya bisa warna hitam buat ketikan dengan bagus maka ketikan kita yang warna hitam ini kita ganti dengan warna merah di blok diganti warna merah cari warna yang paling bagus diantara pink merah atau warna di pilihan ini cari yang paling yang bisa menjadi hitam pekat nanti jadi di blok warna merah seperti ini baru kita print sehingga warna merah ini karena tintanya warna merah kita isi warna hitam maka yang keluar akan hitam karena tadi ini masih ada campuran warna merah kita clean dulu kita clean ya preventious maintenance clean kalau tidak ada menunya ini berarti drivernya belum di install di install dulu biar ada menunya seperti ini kita clean beberapa kali terus kita cek warnanya pakai nozzle cek ini sehingga ini jadi benar-benar warna hitam baru nanti bisa menghasilkan warna hitam kalau masih ada warna merahnya maka hasil printnya seperti ini agak abu-abu atau warna apa ini grey tidak hitam pekat ini hasilnya tadi agak grey jadi harus benar-benar hitam ini gunanya untuk apa ini sebagai pengganti tutup aja kalau ada yang nanya ini gantinya ini buat apa obeng ini ini sebagai pengganti tutup oke kita setelah kita hegelin kita coba cek warnanya apakah warna hitam sudah menjadi warna merah dan menjadi warna hitam belum masih ada campuran warna apa namanya hitamnya oke atau semua warna disontik warna hitam juga juga bisa masih ada warna merahnya jadi warna merah ini usahakan benar-benar jadi warna hitam atau semuanya disontik juga bisa karena warna red ini campuran dari berbagai tiga warna ini karena warna aslinya untuk ini adalah magenta sedangkan di word tadi tidak ada pilihan nyari warna magenta sulit bukan red tapi magenta atau diisi semua hitam juga bisa coba saya di hitam semua kita coba ya ini tadi masih ada merahnya sekarang sudah mulai tambah abu-abu kalau bagus lagi ini menjadi warna hitam yang warna merah menjadi warna hitam karena warna merahnya juga sudah mulai normal ini coba kita buat print ketikan jadi print ketikannya tulisannya disetting ke warna merah karena warna merah yang kita isi tinta warna hitam tentu ya ini sudah lumayan hitam jadi seperti ini sering saya lakukan ketika yang nervous kesini mahasiswa tau sendiri kan butuh untuk nge-print tugas uangnya mepet mau beli kartrid hitam belum ada dana maka saya tawari solusi seperti ini sedangkan dia kartrid dia warna kartrid warnanya gak normal ya maka saya nozzle check seperti ini saya lihat warna apa yang masih lengkap atas bawah masih bagus itu kita buat untuk warna hitam dengan diisi tinta warna hitam umpamanya biru ini yang bagus ya maka warna biru ini yang saya isi dengan warna hitam terus nge-printnya ketikanya kita setting ke warna biru begitu juga kalau kuning ketikanya kita setting warna kuning warna kuning diisi katrik warna kuning diisi warna hitam ketikanya setting warna kuning seperti itu caranya kalau teman-teman takut mencoba datang aja ke teknisi minta bantuannya atau bisa ke teknisi ditunjukkan video ini insya Allah teknisinya paham dengan catatan ini solusi di saat kepepet dana mepet butuh untuk nge-print laporan atau nge-print tugas ini hasilnya sudah jadi warna hitam itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat dan bisa membantu buat teman-teman yang apa namanya dananya mepet katret hitam rusak katret warna tidak normal tapi masih ada satu warna yang lumayan bagus ini solusinya semoga bisa membantu baca tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa ngikuti video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!